Tidak ada Tuhan kecuali al Artinya Tuhan itu hanya al Allah Selain Allah bukan tuh Bukan Tuhan Kalau diulang Kalau Tuhan itu banyak Kalau diulang Tuhan, Tuhan, Tuhan itu Jadi hantu Ya makanya Tidak boleh banyak-banyak Tuhan itu Kalau banyak-banyak yang nyantri Nanti jadi hantu Al-Hei Riyah Mersyukur tak manfaat Untuk Kemaslahan Tentunya Al-Hei Riyah Kusmengati Dengan Jiladang Daga Paslun Ayhada Paslun Ini adalah sebuah pasal Pasal itu artinya bagian Ini Pembagian pembahasan namanya ya Paslun Pasal itu artinya bagian Sebuah bagian Tentang apa? Fibayani Da'a'imil islami Wa asasya Wa ajazazih Wa ajazaiha Di dalam menjelaskan Tentang Pilar-pilar Atau rukun-rukun Islam Dasar-dasar Islam Dan bagian-bagian Islam Nah itu Penjelasannya ya Penjelasan dari Paslun ya Jadi pasal ini Ya bagian ini Menjelaskan tentang Rukun-rukun Islam Dasar-dasar Islam Dan bagian-bagian Islam Di antaranya adalah Arkanul Islam Khomsatun Rukun-rukun Islam Itu Ada Lima Boleh diartikan ya Sama kalian Mau pakai bahasa Indonesia Silahkan Mau pakai huruf Arab Pegon Yang sudah diajarkan Ibu Nur Amalia Silahkan Arkanul itu Jamaat dari Rukun Arkanul Rukun-rukun Al-Islami Islam Maksudnya Agama Islam Agama Islam Khomsatun Itu ada Lima Jadi Rukun-rukun Islam ada Berapa? Ada Lima Nah disini Ada penjelasan Begini Maka tidak Patut Bagi Selain Yang Lima Artinya Rukun Islam Itu memang Sudah ada Lima Ya Tidak ada Keenamnya Atau Tidak boleh Kurang Dari Lima Rukun-rukun Dan dasar-dasar Islam Itu ada Lima Apa yang Pertama Syahadatu Tidak ada Tuhan Kecuali Al Artinya Tuhan Itu hanya Al Allah Selain Allah Bukan Tuhan Kalau diulang Kalau Tuhan Itu banyak Kalau diulang Tuhan 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 Jadi Hantu Ya Makanya Tidak boleh Banyak-banyak Tuhan Itu Kalau Banyak-banyak Nanti Jadi Hantu Tidak ada Tuhan Kecuali Al Wa Anna Wa Itu artinya Huruf Atop Artinya Dan Anna Bahwasannya Atau Sesungguhnya Muhammadan Nabi Muhammad Seorang Nabi Bernama Muhammad Muhammad Rasulullah Adalah Utusan Allah Ya Pelan-pelan Saja Ya Diartikannya Biar Kalian Ngerti Persaksian Bahwasannya Tidak ada Tuhan Kecuali Allah Dan Bahwasannya Muhammad Itu Utusan Allah Jadi Yang pertama Rukun Islam Apa Syahadatun Persaksi Artinya Artinya Meyakini Bahwasannya Tidak ada Tuhan Tidak ada Yang disembah Dengan Sebenar-benarnya Mujudin Yang ada Yang disembah Itu pasti Ada Allah Itu Pasti Ada Tidak Ada Yang disembah Bihak Dengan Sebenar-benarnya Mujudin Yang ada Allah Kecuali Allah Allah Itu Memiliki Sifat Dengan Seluruh Sifat-sifat Sempurna Yang Tiada Terhingga Kesempurnaannya Bagi Sifat Kesempurnaannya Jadi Allah Itu Maha Sempurna Sempurna Kesempurnaan Allah Itu Tidak ada Yang dapat Mengetahuinya Kecuali Allah Sendiri Yang tahu Kesempurnaannya Kalau kita Manusia Serba Terbatas Kita Manusia Serba Kekurang Kekurangan Ada yang Udah cantik Banget Tapi Dia merasa Masih kurang cantik Yakin Itu Makanya Dia sering Ngaca Iya kan Coba Kalau udah Pede Cantik Gak pernah Ngaca Dia Tapi Dia Nyatanya Masih Ngaca Takut Ada yang Sifatnya Nyoreng Kan begitu Pakai Sadonya Salah Kan begitu Pakai Lipensetipnya Juga Salah Takut Kurang cantik Juga Padahal Udah Cantik Yang ganteng Juga demikian Kita itu Manusia Serba Kekurang Walaupun Walaupun Katanya Udah Ganteng Melebihi Nabi Yusuf Gak Mungkin Melebihi Nabi Yusuf Pasti Tetap Masih Merasa Kurang Gak Pede Makanya Kalau orang Yang menerima Takdir Allah Pasti Dia Sudahlah Mau cantik Kayak apa Ujung Ujungnya Bakalan Jadi Nenek Bakalan Mati Iya kan Yang laki Laki Mau ganteng Kayak apa Juga Ujung Jadi Aki Aki Bakalan Mati Mati Udah Pede aja Apa yang Sudah Allah Berikan Kepada Kita Mau cantik Mau ganteng Apa Juga Pede Aja Udah Ini Ciptaan Allah Allah Yang Maha Sempurna Sempurna Ya Allah Itu Maha Suci Dan Disucikan Dari Setiap Kekurangan Allah Itu Sendirian Dalam Kekuasaan Dan Pemeliharaan Alam Penataan Alam Allah Itu Maha Esa Maha Tunggal Di dalam Zatnya Sifat Sifatnya Dan Perbuatan Perbuatannya Jadi Allah Itu Tidak Ada Sekutu Baginya Ya Seandainya Ada Tuhan Di bumi Dan Di langit Ntar Jadi berantem Tuhan Kata Tuhan Di bumi Eh Langit Jangan Nurinin Hujan Lo Kebanjiran Nikmah Ntar Kata yang Langit Apaan Lo Kalau Lo Tunggu Tunggu Dari Mana Berantem Tuhan 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 Makanya Tuhan Itu Hanya Saat Yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Enggak Cuman Satu Nisaya Alam Ini Hancur Ya Karena Tuhan Sama Tuhan Enggak Bakalan Bisa Akur Pasti Punya Prinsipnya Sendiri Sendir Sendiri Ya Nah Wa Anna Muhammadan Bahwasannya Nabi Muhammad Ibnu Abdillah Putra Dari Abdul Ibnu Abdil Muttalib Putra Dari Abdul Muttalib Ada Yang Masih Ingat Nggak Siapa Nama Abdul Muttalib Yang Sesungguhnya Ayo Dalam Sejarah Kebudayaan Islam Kelas Satu Kelas Tujuh Ya Lupa Ya Syaibah Ya Kenapa Dinamakan Syaibah Syaibah Itu Artinya Uban Karena Abdul Muttalib Waktu Masih Kecil Baru Lahirnya Itu Sudah Beruban Satu Helai Lalu Diramalkan Oleh Orang Orang Pengmuka Madinah Saat Itu Orang Arab Madinah Bahwa Nanti Anak Ini Akan Menjadi Toko Yang Sangat Besar Sangat Terkenal Dan Salah Satu Keturunannya Akan Menjadi Orang Kenal Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wassalam Dan Syaibah Ini Abdul Muttalib Ini Jadi Kepala Suku Kuraish Suku Kuraish Di Mekah Ya Tuh Ya Lanjut Ibnu Abdul Muttalib Ibni Hashimin Putra Hashim Abdul Muttalib Punya Ayah Namanya Hashim Ibni Abdi Manafin Hashim Putra Punya Ayah Namanya Abdul Manaf Yaitu Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Nabi Muhammad Ini Adalah Utusan Allah Ya Lanjut Ya Karena Kalau Dibahas Wah Lebih Dalam Ini Panjang Waktunya Yang pertama Syahadat Sudah Yang kedua Apa Wa Iqom Wa Iqom Solati Yang pertama Syahadatu Nah Wa Iqom Nah ini Atopnya Kepada Syahadatu Wa Iqom Gitu ya Sama-sama Didomahkan Akhir Akhir Kalimatnya Wa Iqom Solati Dan Penegakan Penegakan Solat Pendirian Solat Atau Mendirikan Solat Solat Ini Rukun Islam Yang kedua Menegakkan Solat Ya Wasaniha Yang kedua Ini Iqom Solati Mendirikan Solat Wahia Nah Mendirikan Solat Itu Abdalul Ibadat Badaniyat Zahirati Nah Disitu Tidak Ada Nah Disini Ada Saya Pakai Syarahnya Penjelasannya Maksudnya Mendirikan Solat Yaitu Solat Itu Adalah Abdalul Ibadat Badaniyat Zahirati Solat Ini Merupakan Paling Utamanya Ibadah Ibadah Yang Bangsa Badaniyat Az-Zahirah Yang Jelas Yang Kelihatan Yang Nyata Jadi Kalau kita Solat Solatnya Itu Dikerjakan Dengan Apa Dengan Apa Menggunakan Apa Badan Makanya Ibadahnya Ibadah Badaniyat Namanya Ibadah Yang Dilakukan Dengan Menggunakan Badan Dari Pertama Kita Berdiri Lalu Takbiratul Ikram Bersedekat Baca Doa Ibtita Sunnahnya Wajib Wajibnya Baca Surat Al-Fatih Al-Fatih Sunnah Lagi Baca Surat Pendek Kemudian Ruk Iktid Suj Bangun Dari Sujud Yang pertama Sujud Berdiri Nah Itu Satu Rukaat Ya Duduk Lagi Mentar Belum Rukuk Lagi Nah Begitulah Rangkaiannya Jadi Ibadah Yang bangsa Badaniah Yang kita Lakukan Dengan Zohir Badan Kita Ini Yang paling Utama Adalah Solat Wabadaha Assawmu Setelah Solat Adalah Puas Ibadah Badaniah Zohir Yang paling Utama Setelah Solat Adalah Puas Summal Haju Kemudian Haji Summal Zakatuh Kemudian Zakatul Fitri Auz Zakatul Mal Fardunya Solat Kewajibannya Solat Itu Paling Utamanya Seluruh Ibadah Ibadah Yang Diwajibkan Jadi Seluruh Ibadah Yang Diwajibkan Paling Utamanya Adalah Sol Makanya Solat Ini Kalau Udah Bener Solat Insyaallah Ibadah Yang Lainnya Ngikut Ben Ngikut Bener Ya Kalau Kita Solat 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 Sunnah Atau Ibadah Ibadah Solat Ada Ibadah Sunnah Misalnya Apa Niatnya Sunnah Kita Lafazkan Usalli Fard Bozuri Fardal Magribi Fardal Asri Fardal Isya Fardal Subhi Nah Itu Kita Lafazkannya Sunnah Nah Niatnya Wajibnya Di dalam Hat Hati Nah Wa Nakluha Sunnah Sunnah Solat Akdalun Nawafili Ini Ibadah Sunnah Yang Paling Utama Makanya Sunnah Sunnah Solat Jangan Diting Jangan Ditinggal Kunut Termasuk Kalau Subuh Itu Sunnah Tapi Paling Utamanya Sunnah Ibadah Sunnah Adalah Sunnah Sunnah Dalam Solat Wala Yuzaru Ahadun Fitari Kihah Fitari Kihah Madama Akilan Nih Dengerin Dan Tidak Ada Kompromi Ya Artinya Harus Dikerjakan Ahadun Oleh Seseorang Dan Tidak Boleh Seseorang Fitari Kihah Di dalam Meninggalkan Soal Madama Akilan Selama Dia Sudah Berakal Kalian Sudah Berakal Belum Benar Sudah Berakal Kalau Sudah Bapak Tes Coba Seribu Kali Seratus Kali Sejuta Nah Jawaban Orang Berakal Banyak Pak Itu Sudah Jawaban Walaupun Belum Benar Kalau Anak Kecil Bingung Kalau Ditanya Begitu Mengong Dia Nah Karena Kalian Sudah Berakal Bisa Bisa Banyak Pak Kalau Gak Percaya Hitung Aja Sendiri Jadi Dibalikin Nah Ini Berarti Kalian Karena Sudah Berakal Kalian Sudah Tidak Boleh Ditolerir Tidak Boleh Lagi Meninggalkan Soal Salat Harus Sudah Melaksanakan Salat Apakah Hanya Salat Zuhur Asal Maghrib Isya Saja Subuhnya Boleh Kesiangan Semuanya Ya Jadi Jangan Sampai Ada yang Sholat Subuhnya Sampai Kesiang Disengaja Lagi Malamnya Begadang Main apa Tau Mencet Mencet HP Sampai Jam Setengah Empat Tidur Akhirnya Subuhnya Jam 6 Jam 6 50 Menit Ya Allah Sholatnya Tinggalan Belajar Juga Di sekolah Jadi Ketinggal Tuh Kalau Sholatnya Enggak Bener Ibadah Yang Lain Jadi Berantakan Ya Tuh Ya Ini Kalau Dibahas Lagi Panjang Lagi Kita Lanjut Lanjutannya Apa Lanjutannya Coba Wa Ita Uzzakati Ya Ita U Artinya I'ta Uha Liman Wujil Minal Mustahir Ina Fawron Memberikan Zakat Artinya Membayarkan Zakat Zakat Memberikan Ya Menunaikan Zakat Zakat Bisa artinya Memberikan Bisa Menunaikan Boleh Ya Atau Mengeluarkan Boleh Boleh Asal Kalian Ngerti Kalimatnya Memberikan Zakat Membayar Zakat Boleh Mengeluarkan Zakat Boleh Ya Ini Ini Ya Nah Mengeluarkan Zakat Ini Bagi Siapa Liman Wujil Minal Mustahir Ina Fawron Bagi Orang Yang Didapati Dia Adalah Orang Yang Wajib Menerima Ya Artinya Begini Kalau di kampung Kita Masih ada Orang Miskin Orang Do'afa Orang Lemah Secara Ekonomi Mereka Itu Adalah Orang Orang Yang Wajib Kita Keluarkan Zak Kita Bayarkan Zak Zakat Fawron Segera Apabila Memungkinkan Dari Memberikan Zakat Itu Disertai Dengan Wajibnya Secara Merata Artinya Kalau ada Orang Masih ada Yang Ketinggalan Belum Kebagian Zakat Maka Harus Wajib Segera Kita Berikan Jangan Sampai Kalau Zakat Jangan Sampai Kotip Naik Ke Atas Mimbar Mimbar Sholat Idul Fitri Kalau Misalnya Dia Sudah Naik Ke Atas Mimbar Kewajiban Zakat Sudah Hilang Bukan Berarti Kita Tidak Wajib Zakat Tapi Kita Dianggap Utang Bayar Zakat Berutang Artinya Kita Kewajiban Zakatnya Saat Itu Tidak Terlaksana Ibarat Kata Kalau Sholat Kita Belum Melaksanakan Soal Padahal Waktunya Sudah Hilang Habis Hukumnya Apa Berdosa Enggak Kalau Sengaja Berdosa Kalau Tidak Sengaja Nanti Kita Bayar Dengan Apa Bukan Dengan Kodok Dengan Bayar Zakat Lagi Kapan Tahun Depan Kalau Kalau Yang Itu Kita Istighfar Banyak Karena Sudah Melakukan Perbuatan Dosa Dosa Nah Coba Siapa Saja Para Mustahik Zakat Al Awalu Yang Pertama Fakirun Ini Kalau Mau Ditulis Tulis Yang Begini Keterangan Dari Saya Ditulis Kalau Kamu Belum Tahu Yang Wajib Menerima Zakat Yang Pertama Fakirun Ya Yaitu Fakir Apa Itu Fakir Batasannya Definisinya Pengertian Fakir Adalah Orang Yang Sama Sekali Tidak Memiliki Harta Dan Juga Tidak Memiliki Usaha Kerjaan Yang Tetap Ini Miskin Ya Kazalika Halalaini Walmuradu Bilkasbihuna Tolabul Ma'i Shati Yang dimaksud Dengan Kasab Disini Adalah Mencari Penghidupan Mencari Rejak Kerja Misalnya Jadi Karyawan Karyawati Jadi Dokter Dokter Randa Dokter Randes Ya Jadi Bidan Jadi Kuli Jadi Kuli Kalau Memang Ada Kerjaan Tetap Insya Allah Ya Ya Aulahu Malun Faqat Halalun Layasudu Ju'atahu Masaddan Min kifayatil Umril Galibi Alal Mu'tamadi Nah Atau Dia memiliki Harta Harta Saja Yang halal Yang tidak Yang tidak Mencukupi Memenuhi Rasa laparnya Tapi Nah Artinya Begini Orang fakir Itu Ya Dia Enggak punya Harta Sama sekali Enggak punya Juga Usaha Sama sekali Yang ada Kerja Serabutan Dan Tidak Mencukupi Kebutuhan Setengah Dari kebutuhannya Misalnya begini Ada Seseorang Ya Dia sudah Enggak punya Harta Enggak punya Kerjaan Dia Jadi Buruh Nyuci Misalnya Nah Buruh Nyuci itu Dia Gajinya Cuman Rp50.000 Sehari Sementara Sehari Dia butuhnya Rp150.000 Kira-kira Sudah setengahnya Belum itu Belum Ya Maka itu Dianggap Fakir Ya Nah Di antaranya lagi Selain Fakir Adalah Miskin Kalau Miskin Begini Ya Dia Punya Harta Tapi sedikit Penghasilannya Itu Hanya Tidak Cukup Saja Misalnya Begini Kalau Miskin Dia Butuhnya Rp150.000 Dia Hanya Mendapatkan Harta Atau Hasil Usaha Sehari Itu Rp100.000 Berarti Kurang berapa Kurang Rp50.000 Belum Rp100.000 Nah itu Miskin Kalau begitu Ya Bedanya Begitu Atau Dia punya Usaha Tapi Usahanya Gajinya Kecil Tidak Mencukupi Kebutuhannya Selama Satu Hari Atau Satu Bulan Satu Bulannya Misalnya Satu Juta Dia Hanya Dapat Rp800.000 Nah Begitu Ya Nah itu Namanya Mis Miskin Ada Lagi Amil Amil Zakat Amil Zakat Itu Artinya Orang Yang Ngumpulin Dan Membagi Zakat Yang Mencatat Sekretaris Itu Amil Yang Bungkusin Beras Amil Dapat Bagian Zakat Terus Orang Yang Baru Masuk Islam Yang Dihawatirkan Dia Kembali Lagi Ke Ajaran Semula Yang Kafir Ya Udah Masuk Islam Lalu Jadi Kafir Lagi Kan Kasian Ya Aturan Udah Masuk Surga Jadi Masuk Neraka Lagi Ya Nah Maka Agar Supaya Hatinya Tetap Istiqomah Dalam Islam Kita Bantu Perekonomian Kan Biasanya Kalau Orang Keluar Dari Agamanya Yang Masuk Islam Gua Dimarahin Dia Ada Yang Dipentungin Ada Yang Diusir Ada Yang Bahkan Mau Dibunuh Ya Semacamnya Banyak Kejadiannya Termasuk Ada Temen Saya Saya Pernah Kalau Saya Mau Cerita Panjang Lebar Berapa Datuk Pakir Miskin Amil Mual Gorimin Gorimin Itu Orang Yang Banyak Utang Tapi Banyak Utang Untang Untuk Kebaikan Contohnya Panitia Pembangunan Masjid Walaupun Dia Orang Kaya Tapi Dia Punya Utang Karena Membangun Masjid Maka Dia Boleh Menerima Zakat Berapa Datuk Lima Kurang Tiga Yang Tiga Ini Siapa Diantaranya Fukuro Masakin Terus Amilin Mu'alab Sudah Gorim Orang punya Utang Fisabilillah Orang Orang Ada Di Jalan Allah Artinya Apa Orang Yang Berperang Untuk Menegakkan Ajaran Islam Itu Terus Siapa lagi Ibn Sabil Musafir Musafir Itu Artinya Orang Dalam Perjalanan Jauh Kehabisan Bekala Dia juga Boleh Menerima Zakat Zakat Yaitu Ya Ini Banyak Kalau Diterangin Semuanya Tidak Habis Habis Lanjut Selanjutnya Apa Kalimat Berikutnya Apa Apa Wasawmu Romadona Asalnya Wasawmu Romadonit Ya Karena Romadona Ini Namanya Kalimatnya Kalimat Isim Layan Sarif Kalimat Yang Tidak Menerima Tanwin Tidak Boleh Dibaca Romadonun Romadonan Romadonin Walaupun Kalau Romadonin Sebagian Ada Yang Membolehkan Nah Romadona Disini Tidak Boleh Menerima Tanwin Makanya Dia Romadona Dia Dijarkan Dikasrohkan Tanda Kasrohnya Dengan Nasob Dengan Pathah Mestinya Dibaca Saumur Romadonin Asalnya Cuman Karena Dia Kalimat Isim Layan Sarif Maka Dia Dibacanya Saumur Romadona Nah Gitu Kalau Mau Dijelasin Lagi Kalimatnya Nanti Sama Ibu Siti Maria Ulfa Atau Ibu Nur Amalia Di Fannya Di Nau Sorof Di Jurniah Nah Kalau Saya Kan Fikinya Nah Yang Ke Berapa Ini Pertama Sahadat Puasa Salat Puasa Nah Ini Baru yang ketiga ya Eh zakat tadi ya Zakat Puas Ini yang keem Yang keempat Rukun Islam Yang keempat Adalah Puasa Di bulan Romad Ramadan Yang keempatnya Saum Ramad Puasa Di bulan Ramad Nah Kapan Di Fardukannya Puasa Di Fardukannya Diwajibkannya Puasa Itu Pada Bulan Shaban Karena Bulan Apa Ini Rajab Berarti Sebulan Lagi Bulan Shaban Ulang tahun Kuasa Ulang tahun Kuasa Akhir Bulan Shaban Tahun Yang kedua Berarti Dua tahun Minal Hijrati Setelah Hijrah Setelah Hijrah Rasulullah Kemadina Begitu Dapat Dua tahun Diwajibkan Berkuas Di Bulan Apa Di Bulan Ramadan Ya Mana Ini Salawatnya Maka Berpuasalah Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Tis'a Ramadhan Rasulullah Sempat Berpuasa Selama Sembilan Kali Bulan Ramadhan Berapa Kali Sembilan Kali Wahidhan Kamilan Wasamaniyatan Nawakisa Satu Kali Beliau Puasa Ramadan Itu Sempurna Dan Delapan Kali Beliau Berpuasa Nawakisa Itu Artinya Berkurang Artinya Berkurang Maksudnya Umur Bulannya Pernah Selama Tiga puluh Hari Selebihnya Selama Delapan Kali Itu Kebanyakan Dua puluh Sembilan Hari Begitu Jadi Puasa Itu Bisa Sebulan Penuh Tiga puluh Hari Bisa Sebulan Penuh Tapi Umur Bulannya Dua puluh Sembilan Hari Hari Ngerti Ya Artinya Begini Kalau Jaman Sekarang Ada Ulama Yang Mengatakan Puasa Ini Dua puluh Sembilan Hari Jangan Marah Jangan Dirang Tiga puluh Hari Puasa Sebulan Sebulan Itu Boleh Tiga puluh Hari Boleh Dua puluh Sembil Caranya Bagaimana Nah Kita Ngikutin Ulama Ahli Falak Yang Bisa Meru'yah Bulan Bisa Menghitung Bul Bulan Dihitung Setelah Dihitung Ternyata Katanya Ada Dilihat Pakai Mata Langsung Ya Pakai Alat Tapi Ya Apa Pakai Teleskop Apa Pakai Rumusan Gala macam Kalau Ternyata Anak Bulan Hilal Itu Sudah Ada Berarti Besok Puasa Tadi Tuh Ngelihatnya Misalnya Tadi Tuh Bulannya Bulan Syakban Terakhir Hari Terakhir Bulan Syakban Misalnya Tanggal 29 Atau Tanggal 30 Syakban Misalnya Nah Dilihat Menjelang Maghrib Hilal Anak Bulan Bayangan Bulan Kalau Udah Kelihatan Berapa Derajat Ya Ketinggiannya Nah Itu Menjadi Patokan Besoknya Sudah Masuk Bulan Ramadan Ya Begitu Ya Nah Seperti Itu Ya Selanjutnya Langsung Setelah Wasomu Ramadan Wahajju Atau Wahijju Boleh Dua-duanya Nih Boleh Boleh dibaca Hajju Boleh dibaca Hijju Terserah Mau hanya Dipatah Atau Dikasro Terserah Kalian Ya Dalam ilmu Tata bahasa Boleh Artinya Sama Sama Wahijjul Bayti Dan berhaji Ke Baytullah Dimana Baytullah Di Mek 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 Orang yang Mampu Tapi Tapi kalau Kita Nggak Mampu Karena Nggak Punya Ongkos Atau Karena Ada COVID-19 Ini yang Masih Segar dalam Ingatan kita Ini haji Tahun kemarin Nggak boleh Ya Kenapa Karena Gara-gara Si Cop Nah Itu Berarti Penghalang Maka Karena Itu Berarti Kita Nggak Mampu Melaksanakan Ibadah Haji Maka Tidak Wajib Hukumnya Walaupun Kita Secara Ongkos Uang Sekoper Bahkan Ada yang Dua Koper Cuma Gara-gara Ada Si COVID-19 Kita Nggak Bisa Ya Kalinya Robot Itu Buat Melindungi Dari COVID-19 Nggak Bisa Nah Ini Jadi Jalannya Aman Tidak Ada Begal Kalau Zaman Dulu Kan Ibadah Haji Orang Arab Mempake Apa Naik Kontak Atau Jalan Kaki Naik Kontak Naik Kuda Naik Bigol Naik Kledai Ada Yang Ibadah Hajinya Digendong Tahu Kalian Siapa Yang Ibadah Hajinya Digendong Ibunya Wais Al-Qarni Wais Al-Qarni Ini Salah Seorang Anak Yang Soleh Yang Berbakti Kepada Orang Tua Saking Baktinya Ibunya Kalau Eh Kalau Buang Air Besar Di Istinjain Sama Dia Kalau Bahasa Kampung Bulunya Dicebokin Nah Ini Ibunya Kebetulan Orang Yang Lemah Kalau Jalan Agak Jauh Pegel Pegel Capek Capek Kakinya Rusak Maka Akhirnya Apa Ini Wais Al-Qarni Jauh Jauh Hari Sebelum Berangkat Ibadah Haji Ibunya Di musim Haji Ini Latihan Manggul Batuk Ke atas Gunung Jalan Tar Turun Lagi Ke atas Gunung Manggul Batuk Diam Nggak Nggak Ngasih Tahu Ibunya Tujuannya Apa Agar Supaya Nanti Ketika Musim Haji Ibunya Kan Udah Niat Pengen Berangkat Haji Dia Siap Manggul Dan Alhamdulillah Meskipun Sampai Berdarah Darah Itu Pundaknya Ya Karena Manggul Ibunya Itu Dilakuin Dilakukan Sama Beliau Ya Di musim Haji Berangkat Ibadah Haji Jalan Kaki Manggul Ibu Coba Masya Allah Ada Anak Sekarang Begitu Masya Allah Ya Ya Makanya Wes Al-Qarni Itu Di antara Keistimewaannya Wajahnya Awet Muda Ya Wajahnya Awet Awet Muda Dan Sudah Dijanjikan Oleh Allah Dia Pasti Masuknya Ke Syurga Dan Beliau Hampir Nyaris Jadi Sahabat Rasulullah Ya Sayangnya Ketika Beliau Ke Mekah Ya Ziarah Ke Madinah Rasul Sedang Tidak Ada Di Tempat Beliau Sedang Melaksanakan Perjalanan Perang Visabilillah Sehingga Tidak Berjumpa Berjumpa Sedangkan Sahabat Itu Definisinya Pengertiannya Adalah Orang-orang Yang Pernah Berjumpa Dengan Rasulullah Walaupun Sesaat Walaupun Cuma Melihat Ya Dan Dia Dalam Keadaan Beriman Kepada Rasulullah Itu Sahabat Nah Uwais Al-Qarni Beriman Tapi Sayangnya Belum Berjumpa Secara Fisik Dengan Rasulullah Maka Maka Beliau Dikelari Tabi'un Kubro Tabi'in Yang Paling Besar Karena Hidup Di zaman Sahabat Dan Nyaris Bertemu Dengan Rasulullah Tapi Tidak Jadi Beliau Disebutnya Tabi'in Tapi Tabi'in Kubro Nah Ini Wawasan Buat Kalian Kalau Kalian Enggak Ngaji Begini Kalian Enggak Tahu Ini Inilah Rukun Rukun Islam Ada Berapa Sebutkan Satu Persatu Apa Bunyi Sahadat Yang Kedua Apa Mengerjakan Sholat Sehari Semalam Lima Waktu Yang Ketiga Sakat Yang Keempat Kuasa Yang Kelima Pergi Haji Jika Mampu Jika Mampu Inilah Yang Kita Bahas Pada Malam Hari Ini Dan Waktunya Sebetulnya Sudah Lewat 50 Menit Ya Seharusnya Jam 20 00 Mohon Maaf Ya Jika Ada Kelebihan Usikum Wanafsi Bitaq Wallah Wallah Al-Mu'afiq Ila Akwa Misparik Sommas Salam Waalaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak Pag Pag Musik Sambah K Bitaq K K K K K K K K Terima kasih.